Intro Direktur utama PT Taspen Ansko Sasi membantah tudingan pengacara Kamarudin Siman Juntak soal dana senilai 300 triliun rupiah untuk modal kampanye seorang calon presiden atau capres pada 2024 hanya itu Ansko Sasi juga membantah soal tudingan memiliki sejumlah wanita simpanan atas hal ini ia pun akan mempolisikan Kamarudin Siman Juntak soal penyebaran berita bohong tanggapan dirut PT Taspen ini disampaikan oleh kuasa hukumnya Duke Ari Widakdo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 28 Agustus Duke menjelaskan dalam pernyataan Kamarudin terdapat perbuatan pidana waktu itu pihaknya melaporkan pengacara keluarga Brigadir J itu dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dalam rilisnya Duke membantah tudingan Kamarudin soal adanya sejumlah wanita simpanan terkait dana capres nilai 300 triliun rupiah Duke menerangkan kliennya memang menikah dua kali namun telah bercerai seluruhnya penikahan terakhirnya bersama dengan Rina Lawi diputus cerai oleh pengadilan agama Jakarta Selatan pada Maret 2021 ia pun membantah adanya penikahan gaib untuk mendapat cashback investasi duke juga memastikan anskosasi sebagai dirut PT Taspen telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan RI dan Autoritas Jasa Keuangan atau OJK termasuk audit oleh BPK RI soal pengelolaan investasi dan operasional disebutkan olehnya dari hasil audit BPK tahun 2018 hingga 2021 tak ditemukan penyimpangan soal kegiatan PT Taspen persoalan ini bermula ketika muncul video Kamarudin Simban Juntak yang menyebut adanya dana 300 triliun rupiah yang dipersiapkan untuk modal kampanye Capres dalam video tersebut Kamarudin menuding dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana 300 triliun rupiah itu dan memiliki banyak wanita simpanan para wanita ini disebut dititipi uang senilai 200 juta rupiah dari hasil investasi dana perusahaan saat dikonfirmasi terkait hal ini Kamarudin mengatakan akan melaporkan anskosasi PEMBICARA 1 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!